Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mesti UKDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi teman-teman ya Terkait dengan bagaimana cara melihat ya Siapa saja ya untuk penerima bantuan Subsidi upah ya untuk Tenaga kerja teman-teman ya Tentunya yang sudah terdaftar dalam BPJS tenaga kerja ya Dimana teman-teman kita tahu semua Teman-teman ya untuk bantuan subsidi upah Itu sudah mulai dicairkan teman-teman ya Sekitar minggu kemarin teman-teman ya Tentunya ada beberapa hal yang Dalam pencarian itu dilakukan secara bertahap Nah di kesempatan kali ini teman-teman Kita akan melihat bagaimana Cara melihat apakah kita sebagai Penerima bantuan subsidi upah Untuk pekerja ya Untuk gaji pekerja atau bukan ya Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut teman-teman Tapi sebelumnya bagi kalian teman-teman Yang baru bergabung di channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Cerahkan bunyikan lonceng notifikasi Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Oke teman-teman sebelumnya ya Dari instagram ke menapker teman-teman ya Disini ada bantuan subsidi upah cair teman-teman ya Ya ini memang sudah ada beberapa Yang cair teman-teman ya Jadi bantuan subsidi upah Pekerja atau buruh akan mendapatkan 500 ribu per bulan Ingat teman-teman ya 500 ribu per bulan Selama 2 bulan yang dibayarkan Segaligus sebesar 1 juta Jadi artinya nanti teman-teman nanti Akan mendapatkan 1 juta Nah kalau ini berbeda dengan yang tahun kemarin teman-teman ya Kalau yang tahun kemarin itu 600 ribu teman-teman ya Selama 4 bulan ya teman-teman ya Sehingga teman-teman Biasanya yang tahun 2020 kemarin Mendapatkan 2,4 juta teman-teman ya Tapi kalau untuk tahun 2021 ini Teman-teman hanya mendapatkan 1 juta ya Yaitu dibayarkan segaligus ya Dalam per bulannya itu adalah 500 ribu Nah proses penyalurnya teman-teman Disini tentunya teman-teman sudah paham ya Jadi untuk bank penyalur ya Yang terimpun dalam impunan bank milik negara ya Khusus untuk provinsi Aceh Menggunakan bank seriah Indonesia atau BSI Nanti rekening menerima batuan subsidi gaji atau upah Dan nanti dandanya akan langsung otomatis masuk ke dalam rekening kalian ya Tentunya data kalian sudah harus diverifikasi Teman-teman ya Oleh BPJS tenaga kerja selaku Mitra ya Atau selaku yang menangani bantuan subsidi upah ini Nah oke teman-teman sekarang bagaimana cara melihat Apakah kita sebagai penerima bantuan subsidi upah atau tidak ya Caranya yang pertama teman-teman ya teman-teman Buka saja ya linknya atau website-nya dari BPJS ketenaga kerjaan ya Jadi teman-teman nanti silahkan buka link ini ya BPJS ketenaga kerjaan.co.id Nah selanjutnya teman-teman setelah masuk seperti ini ya teman-teman bisa geser ke bawah ya Nah disini ada cek status calon penerima BSU Nah teman-teman ya ingat ya disini Silahkan di klik lah nanti teman-teman disini ya Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU Nah tentunya disini teman-teman ya Teman-teman nanti bisa mengecek ya Bisa saja ya ketika teman-teman mengecek datanya disini ya Disini mungkin masih dalam proses Tetapi mungkin teman-teman sudah menerima Dananya ya atau mungkin sudah cair ya Atau mungkin belum berarti nanti yang belum berarti masih proses Nah sedangkan teman-teman mungkin ketika dicek ya ternyata statusnya berarti proses padahal dia sudah menerima ya Mungkin saja datanya belum diupdate Ya mungkin saja datanya ini belum diupdate oleh BPJS ketenaga kerjaan ya Nah yang pertama teman-teman bisa masukkan nicknya ya Nicknya silahkan dimasukkan nama lengkap sama tanggal lahir Ya ini teman-teman gak perlu login ya Jadi teman-teman cukup kunjungi aja ya Kembali lagi ya di BPJS ketenaga kerjaan.co.id Berikutnya teman-teman geser ke bawah ya Disini ada cek status calon penerima BSU Nah berikutnya Silahkan dimasukkan ya teman-teman Nicknya ya silahkan dimasukkan Nicknya berapa Terus silahkan dimasukkan namanya ya Setelah namanya dimasukkan silahkan dimasukkan tanggal lahirnya Tanggal lahirnya dari awalnya itu adalah bulan teman-teman ya Jadi silahkan dimasukkan bulannya dulu Nah setelah bulan silahkan dimasukkan Tanggalnya ya setelah tanggal nanti baru Tahun lahirnya ya Berikutnya silahkan jentang I'm not a robot atau saya bukan robot Berikutnya teman-teman bisa klik lanjutkan Nah disini nanti Kalau muncul seperti ini datanya teman-teman ya Data Anda sedang dalam proses verifikasi Sesuai dengan kriteria Permenaker ya Nomor 16 tahun 2021 ya Jadi artinya seperti ini Data Anda bisa saja ya Sekarang masih diproses Sehingga bisa saja teman-teman Belum menerima dendamnya ya Karena datanya Masih akan diverifikasi ya Akan diproses disesuai dengan kriteria Permenaker Permenaker nomor 16 tahun 2021 Nah Nanti misalkan bagi kalian yang sudah menerima dendamnya Tapi ketika mengecek datanya masih seperti ini Berarti bisa saja ya Data di website ini ya Mungkin bisa saja belum di update Nah Sekarang kita cek sedikit teman-teman ya Untuk permenaker nomor 16 tahun 2021 Ya disini nanti Ada Jadi Apa Peraturan ya Peraturan menterinya teman-teman ya Jadi nanti untuk siapa yang bisa menerima BPJS Sorry Siapa yang bisa menerima bantuan subsidi upah Dan juga nanti Kriteriannya seperti apa Saratnya seperti apa Nanti ada dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan ya Nomor 16 tahun 2021 Ya sesuai dengan Informasi yang ada disini Jadi teman-teman nanti bisa dibaca Ya siapa saja sebenarnya yang Sebagai penerima BPJS tenaga kerja Nah disini teman-teman ya Jadi pekerja Disini diterangkan teman-teman ya Salah satunya adalah Saratnya ya Jadi bantuan pemerintah Berupa subsidi atau gaji upah Diberikan kepada pekerja atau buruh ya Pekerja atau buruh Sebagai termasuk dalam ad 1 Ini harus memenuhi persaratan Saratnya adalah Warga negara Indonesia Perserta yang aktif Program jaminan BPJS tenaga kerja Sampai dengan bulan Juni 2021 Ya ini teman-teman harus ngecek ya Apakah BPJS tenaga kerjanya itu aktif Atau tidak Sampai dengan Juni 2021 Ya misalkan teman-teman BPJSnya tidak aktif ya bisa saja ya Dia tidak mendapatkan ya Tetapi kalau aktif ya tentunya Bisa mendapatkan Berikan disini saja ya Ada mempunyai gaji paling banyak 3,5 juta ya per bulan Berikutnya bekerja di wilayah Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau BPKM level 3 dan 4 ya Disini diutamakan yang bekerja pada Sektor usaha industri barang konsumsi Transportasi dan seterusnya Teman-teman ya Terus terkait dengan Besaran gajinya teman-teman ya Eh sorry Untuk besaran berapa yang diterima ya Disini ada di pasal 4 ya Bantuan pemerintah berupa Subsidi atau gaji Diberikan dalam bentuk uang Sebesar 500 ribu rupiah per bulan Selama 2 bulan Yang dibayarkan sekaligus Nah ini teman-teman ya Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa Dapatnya cuma 2 bulan Ya dalam dibayarkan sekaligus Oke ini yang teman-teman melihat Secara dari luar Ya jadi teman-teman tidak perlu login Nah yang kedua teman-teman nanti bisa login ya Disini ya teman-teman bisa memasukkan Teman-teman bisa melihat Mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ya Teman-teman nanti bisa masuk disini ya SSO.BBJS Ketenagakerjaan.id Teman-teman nanti Bagi yang belum memiliki akun Teman-teman bisa buat akun baru dulu ya Teman-teman bisa buat akun ya Silahkan masukkan segmennya Teman-teman sebagai apa Terus yang kedua Masukkan emailnya Nanti ada konfirmasi email Untuk pengaktifan akun loginnya Tapi bagi teman-teman yang sudah punya ya Nanti teman-teman bisa langsung saja Dimasukkan ya emailnya apa Sama silahkan dimasukkan passwordnya ya Ketika membuat akun baru ya Teman-teman bisa cintang saja Saya bukan robot Selanjutnya teman-teman bisa login ya Nah nanti teman-teman setelah login ya Disini ada ya Ada informasi untuk bantuan subsidi upah Jadi teman-teman nanti bisa dicek disini Untuk bantuan subsidi upah Nah disini melalui akun kalian masing-masing ya Silahkan dicek saja Nah disini nanti informasinya sama teman-teman ya Bantuan subsidi upah Data yang dilaporkan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan Masih dalam verifikasi perasaatan sesuai dengan Permenangker 616 Tahun 2021 Ya jadi sama dengan informasi yang ditampilkan Di laman bsu.bpjs ketenaga kerjaan Teman-teman nanti bisa dicek Menggunakan akun pribadi ya Atau menggunakan laman yang tersedia secara publik Di bpjs ketenaga kerjaan.co.id Oke teman-teman cukup sekian saja ya Semoga bermanfaat ya Semoga memang semoga kita semua mendapatkan BSU tenaga kerja ya Tentunya bagi teman-teman yang memenuhi persaratan Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh